Mulai hari ini terminal baru Manggarai akan beroperasi. Terminal modern ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik yang akan dipakai untuk melayani masyarakat. Dan mulai hari ini juga seluruh fasilitas itu akan diuji coba. Untuk mengetahui uji coba fasilitas publik di terminal Manggarai, kita tergabung dengan reporter Berita 1, Katrina Inandia. Katrina, bagaimana lengkapnya rencana proses uji coba terminal Manggarai? Ya, jadi mulai hari ini terminal Manggarai mulai dibuka untuk uji coba. Walaupun gedung dan fasilitas modern lainnya belum mulai dioperasikan, namun ketiga jalur untuk angkutan umum sudah mulai dibuka untuk melatih para angkutan umum ini agar terbiasa menggunakan terminal Manggarai. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu petugas dinas perhubungan yang sedang melakukan uji coba di sini. Bapak, ya Bapak boleh diceritakan sedikit mengenai uji coba hari ini? Selamat pagi hari ini untuk terminal Manggarai sudah selesai semua. Jadi saya lakukan uji coba pertama untuk melatih para pengemudi angkutan umum yang dimanggarai. Kalau sempurna terjadi, kalau kita latih ya nanti mudah-mudahan mereka bisa lebih tertib dan rapi cara menurunkan dan menaikan penumpang. Lalu untuk peresmiannya sendiri sudah ada kabar Pak? Untuk peresmian sampai saat ini saya masih menunggu perintah dari pimpinan. Nanti pimpinan langsung yang akan mengambil alih pada peresmian terminal Manggarai dimaksud. Lalu untuk trayek-trayeknya sendiri di sini ada berapa jeluh urusan dari angkutan umum? Trayek di sini ada enam trayek, yaitu Kopaja 66, Manggarai Blok M, lanjut 17, Manggarai Senen, 62, Manggarai Pasar Minggu, 49, Manggarai Pulau Gadung, 61 Metro Mini, 61 trayeknya trayek Manggarai, Manggarai Kampung Melayu, terus Mikrolet 23, Mikrolet 23 itu trayeknya Setia Budi, Manggarai. Baik, terima kasih Bapak atas wakilnya. Ya, jadi selain dari ke-6 trayek angkutan umum tersebut, selain itu terminal Manggarai juga terintegrasi dengan Shelter Beast Trans Jakarta dan juga Stasiun Manggarai. Untuk Shelter Beast Trans Jakarta ini, yang melewati daerah ini adalah koridor 4, yaitu Duhu Atas Pulau Gadung. Demikian Rika. Ya, Katrina, terima kasih laporan Anda dari terminal baru Manggarai.